Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menggelar inspeksi mendadak di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Inspeksi mendadak ini adalah untuk mengecek kesiapan kereta api dalam persiapan angkutan lebaran. Sidak di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur oleh Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, selasa siang, adalah untuk menjamin kelancaran dan keamanan transportasi kereta api, memasuki bulan Ramadan dan Lebaran. Dalam sidak kali ini, Edi memastikan seluruh kesiapan armada kereta yang digunakan pada arus mudik Lebaran 2017. Pada DAWP 8 sendiri ada 300 perlintasan kereta api resmi dan non-resmi yang nantinya akan dijaga 24 jam. PT KAI juga akan menambah tenaga pengawas dalam menilik jalur rel. Ada perlintasan yang resmi dan tidak resmi. Ini semuanya dua-duanya kita jaga 24 jam supaya meyakinkan bahwa perjalanan kereta apinya ini selamat, tidak terjadi apa-apa. Tenaga tambahan itu ada berapa, Pak, yang dipersiapkan? Masing-masing DAWP berbeda. Tetapi kalau di DAWP 8 ini kurang tambahannya itu 180 orang. 180 orang? Ya, untuk DAWP 8. Tetapi DAWP 4 Semarang berbeda, DAWP 3 Cirebon berbeda. Masing-masing berbeda karena titik-titiknya akan sesuai kebutuhan. Sementara operasi lebaran di sepanjang jalur utara akan dilakukan pada 15 Juni hingga 6 Juli mendatang. Hal ini untuk memastikan kesiapan di setiap wilayah. PT KAI memprediksi arus penumpang tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 5 persen dibandingkan lebaran tahun lalu. Ini sebanyak 228 ribu penumpang setiap harinya. Francisca Wijaya, Surabaya. Terima kasih.